Halo teman-teman, kali ini saya akan berbagi kepada Anda bagaimana cara membuat ranking siswa kita secara otomatis dengan menggunakan rumus Excel disini setelah kita memperoleh nilai akhir kita tambahkan satu kolom ranking sehingga teman-teman akan mudah sekali mengetahui yang mana ranking 1 sampai terakhir caranya kita ketikkan sama dengan rank buka kurung kita ketik AG, karena nilai akhir itu ada di AG terus kita lihat pada baris keberapa anak yang pertama di kelas tersebut kita ketikkan AG 9, karena dia awalnya di baris yang ke 9 kemudian koma, tanda dolar AG lagi, karena kita bekerja di nilai akhir itu tepatnya di kolom AG ya, kasih tanda dolar lagi setelah itu kita kasih 9 karena baris pertama yang 9 setelah itu titik 2 ya kita tulis dolar lagi itu adalah formasi rumusnya ya teman-teman ya dolar AG kemudian kita kasih dolar lagi kemudian kita lihat baris terakhir anak didik kita itu ada di baris keberapa begitu ya jadi nama siswa pertama ada di baris ke 9 dan siswa terakhir ada di 31 oleh karena itu disini kita tulis 31 jangan lupa tutup kurung kemudian enter maka akan muncul ranking disana anda tinggal copy saja tarik ke bawah seperti ini maka ranking sudah diurutkan dari yang ranking 1 sampai ranking yang terakhir ya untuk menandainya anda bisa kasih warna ya pada ranking 1, 2, dan 3 kali ini saya kasih warna terserah anda kalau mau sampai 10 besar ya anda warnai begitu ya karena pada kolom ranking yang sudah kita buat rumus formasi excelnya tadi disana sudah muncul semua ranking 1 sampai ranking 31 ya jadi pewarnaan ini akan memudahkan teman-teman untuk melihat jadi ini ranking 1, 2, dan 3 sudah kelihatan jelas disini ya dari nilainya juga jadi anda bisa lihat dan bandingkan sendiri rumus ini sudah benar adanya begitu ya teman-teman ya jadi begitu mudah ternyata membuat rumus ranking di microsoft excel begitu ya yang sangat akan membantu kita dalam menentukan ranking anak-anak kita pada saat mereka akan terima rapor pada akhir semester ya gitu ya jadi ranking ini sudah dari ranking 1 sampai ranking yang terakhir jadi rumusnya tadi teman-teman jangan lupa ya sama dengan rank ya buka kurung kita bekerja di kolom rata-rata itu di kolom ag ya begitu ya teman-teman ya jadi kita tulis disana sama dengan rank ag ya kita bekerja di baris yang ke sembilan koma tanda dolar lagi begitu dan seterusnya silahkan anda lihat formasi rumus ini begitu ya jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat jangan lupa like kalau anda menyukainya share untuk membantu teman-teman yang lain komen kalau ada yang tidak jelas dan subscribe untuk berlangganan video kami selanjutnya terima kasih selamat menikmati